Sementara itu, Saudara Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto membantah punya keterkaitan khusus dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok Pesantren Al-Zaitun sendiri tengah menjadi sorotan lantaran pimpinannya Panji Gumilang, tengah terjerat masalah hukum. Lebih lanjut, Wiranto menjelaskan hubungannya dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun pernah terjalin saat dirinya maju di pemilu 2004 sebagai calon presiden. Hal itu, ia kerap mengunjungi berbagai Pondok Pesantren untuk berkampanye, termasuk Al-Zaitun. Agenda kami, agenda yang terus-menerus yang ada yang khusus ya. Sudah ditepu, sudah saya sampaikan bahwa itu kan hanya mengkait pada saat saya menjadi calon presiden di tahun 2004. Saya kampanye di banyak Pondok Pesantren, termasuk di Al-Zaitun ya. Dengan demikian, maka saya memberikan berbagai kebijakan yang akan saya bangun sebagai calon presiden waktu itu. Dan pada saat pemilu memang suara saya cukup besar di sana. Itu saja, setelah itu memang saya enggak ada kaitan apa-apa dengan Al-Zaitun ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.